Sarazia, pedagang KK5 di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kembali diwarnai kepanikan sejumlah pedagang. Meski tindakan tegas berupa penyitaan barang berulang kali dilakukan petugas, namun banyak PKL yang membandel dengan berjualan di atas rotoar. Seorang pedagang KK5 ini panik terjaring Razia. Satu persatu, petugas 1PP menyita barang dagangan para PKL yang nekat berjualan di trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, Kamis Pagi. Selain menindak tegas para pedagang nakal, petugas juga memberikan imbauan pentingnya mengikuti aturan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Meski telah berulang kali petugas 1PP menggelar Razia PKL, masih banyak pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar hingga halte bus. Ada beberapa pos, ada tim yang melindah, memutar, monitorin selalu itu. Jadi tiap beberapa jam pasti ada yang monitor. Apapun ada pelanggaran, kami tindak. Pagi serupa gantus digelar hingga di penghujung bulan suci ramadhan, guna menjaga ketertiban umum, terutama di kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.